Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh qala allahu ta'ala fi kitabihin karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd ini kalau siang-siang bisa makan gini suka ngantuk panitia udah sedihin permen gak nanti yang yang ngantuk saya tunjuk kasih permen ya atau gak usah dikasih permen yang ngantuk saya tunjuk suruh berdiri gimana oke ikhota islam saudara suraku sekalian kajian kita insyaallah pada sore hari ini siang hari ini dan sesi kedua jam berapa nanti pada asar iya kita akan bahas tentang masalah tawhid yang pertama yaitu kita akan bahas tentang keutamaan tawhid fadlu tawhid fadlu tawhid dan urgensinya semua sudah punya ini kan udah keutamaan tawhid sebelum kita membahas tentang keutamaan tawhid sedikit kita ingin memperkenalkan apa itu tawhid jangan dibagi dulu mas kalau belum ngantuk jangan dibagi dulu nanti aja kalau udah ada yang ngantuk baru iya tawhid dari kata wahada yuwahidu tawhidan yang artinya ja'alah wahidan menjadikannya satu tunggal esa itu tawhid guna tawhid artinya mengesakan Allah ifradullahi ta'ala yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam rububiyahnya ataupun dalam uluhiyahnya ataupun di dalam nama dan sifat-sifatnya yang artinya yang tujuannya ya akhwan islam yang terbesar adalah apa yaitu menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tawhid dimana tawhid adalah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia bahkan seluruh makhluk Allah ciptakan tidak lain adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan menyebutkan apa sih keutamaan tawhid yang pertama orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya dalilnya yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis kudsi dari hadis Anas bin Malik aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman ya sedikitpun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Lihat Pak. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita wafat di atas tawhid, dalam keadaan kita tidak mempersekutukan Allah, Allah mengatakan, aku akan datang membawa ampunan sepenuh itu juga. Dalam hadis yang lain, diriwetkan oleh Ibn Majah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khala'iqi. Nanti di hari kiamat, akan ada seorang laki-laki yang dipanggil di hadapan seluruh manusia. Wa tu'aradhu lahu tis'atun wa tis'una si jillan. Lalu akan diperlihatkan kepadanya 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu? Si hamba berkata tidak. Adhulamatkah katabatil hafidhun atau malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimimu. Si hamba ini berkata tidak. Allah berfirman lagi, kamu punya alasan? Tidak. Maka Allah berfirman, kamu punya kebaikan di sisi kami. Dikeluarkan kartu, la ilaha illallah. Si hamba ini merasa heran. Apa hebatnya kartu yang kecil dibandingkan dengan 99 catatan, yang 99 catatan, satu catatannya itu sejauh mata memandang. Isinya dosa. Maka Allah berfirman, kamu tidak dizalimi. Lalu kemudian dibawalah timbangan. Disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Dan disimpan 99 catatan dalam neraca yang berikutnya. Apa yang terjadi? Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Masya Allah. Makanya saudaraku, ikhwatlah Islam, buh tauhid utuh sebab terbesar diampuninya dosa. Siapapun orang yang minta ampun kepada Allah, kalau dia mempersekutukan Allah, Allah tidak akan ampuni. Ya Allah ampuni dosa saya, tapi syiriknya jalan terus. Jangan harap Allah ampuni dosanya, Pak. Kenapa? Seluruh dosa di mata, di depan syirik itu kecil. Seluruh dosa, apa? Dosa apa? Riba, korupsi, bunuh diri. Di depan syirik itu semua kecil. Kecil. Maka kalau masih berbuat syirik, Anda istighfar sama Allah, tidak di depan sama Allah. Anda minta ampun kepada Allah, kecuali Anda minta ampun dari perbuatan syirik. Dan meninggalkan kesyirikan, baru Allah ampuni dosa-dosa Anda. Maka saudaraku ikhwata islam. Ini yang pertama. Jadi sebab diampuninya dosa adalah mentauhidkan Allah. Menjauhkan kesyirikan. Yang kedua. Orang yang mentauhid, yang bertauhid kepada Allah, akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat mendapatkan rasa aman. Dalilnya, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-An'am. Ayat 82. Al-lazina amanu, walam yalbisu imanahum bi-zulmin, ula'ika lahumul amnu, wahum muhtadun. Ini bahasa Arabnya acak-acakan semua ini. Al-lazina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bi-zulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezuliman. Ula'ika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Tahu enggak mas? Ketika Allah turunkan ayat ini, para sahabat puyeng, datang kepada Rasulullah. Rasulullah telah diturunkan ayat ini. Fa'ayuna lam yadlim nafsah. Siapa diantara kemih, Rasulullah yang tidak pernah menzulimi dirinya sendiri. Sebab ayat ini mengatakan apa? Orang-orang yang beriman, dan tidak mencampurkan imannya dengan zolim. Sahabat ini memahami zulim ini secara umum, semua zolim. Baik zolim yang sifatnya dosa, zolim terhadap diri sendiri, ataupun zolim kepada orang lain. Maka sahabat ini bingung. Ya Rasulullah, kalau untuk mendapatkan syarat, untuk mendapatkan keamanan dan hidayah itu, tidak pernah berbuat zolim, siapa yang mampu diantara kami itu? Ya Rasulullah. Kami tidak mampu ini ya Rasulullah. Siapa diantara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Siapa diantara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo. Saya yakin semua kita berbuat dosa Pak. Setiap hari kita berbuat dosa. Ya kan? Maka rupanya Rasulullah sasabat apa? Bukan itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Yang dimaksud zolim dalam ayat itu, kata Allah Pak. Atau Rasulullah apa? Syirik. Apa kalian tidak melihat firman Allah yang lain? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan apa? Keamanan di akhirat hidayah di dunia. Namun, kata Syekhul Islam, keamanan itu ada dua macam. Ada aman yang sempurna. Ada keamanan yang kurang sempurna. ada keamanan yang sempurna. Apa itu keamanan yang sempurna Pak? Artinya dia aman sama sekali dari api neraka. Dia tidak bakalan masuk neraka. Sama sekali tidak. Ada juga amannya kurang sempurna. Dia itu dia aman dari kekal dalam api neraka. Walaupun masuk neraka, masuk neraka. Tapi tetap dia tidak akan kekal. Karena orang yang wafat di atas tawhid, walaupun dia masuk neraka, ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena tawhidnya dia itu yang menyebabkan dia tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Sebagaimana dalam raitan Al-Hakim, Rasulullah s.a.w. akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan La ilaha ilallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Keimanan. Masya Allah. Iya. Saudara-saudara aku sekalian. Maka dari itulah saudara aku bahwa tawhid itu orang yang bertauhid kepada Allah itu dijamin pelakunya dapat hidayah di dunia. Dan di akhirat dijamin ia mendapatkan apa? Keamanan. Kalau ternyata dia waktu di dunia tawhidnya sempurna, keamanannya sempurna. Kalau di dunia tawhidnya kurang sempurna, keamanannya juga kurang sempurna. Iya. Iya. Yang ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhiratnya. Orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya dan di dunia dan di mana? Dan di akhirat. Dalilnya mana? Itu surat at-tolak. Ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka, sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia Allah. Artinya Allah akan mencukupi dia. Masya Allah saudaraku sekalian. Orang yang bertawakal kepada Allah berarti dia mentauhidkan Allah, tidak? Ya. Maka dari itulah. Orang yang bertauhid kepada Allah walaupun diberikan kesulitan di dunia, kesulitannya itu Pak akan mendatangkan kemudahan demi kemudahan. Kan Allah mengatakan apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Orang yang bertawakal, ada yang susah enggak hidupnya Pak? Ada. Maksudnya susah dalam artian, rejekinya serat. Ya ada Masya Allah, ikhwan tauhidnya kuat Pak. Tapi rejekinya serat. Apa berarti dia, ini katanya di dalam, dikatakan janji Allah orang yang bertauhid itu akan dihilangkan kesulitannya. Orang yang bertakwa itu dikasih rejeki dari arah yang tidak disangka, sangka Pak. Coba ayat itu berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia, apa? Jalan keluar, dan Allah berikan kepada dia rejeki dari arah yang tidak disangka, sangka. Coba perhatikan kata-kata dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ini ayat memberikan sinyal kepada dia, kepada kita, bahwa orang yang bertakwa, kalaupun ia diberikan kesulitan, tetap Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka, sangka. Ikhwatlah Islam saudara-saudaraku sekalian. Sudah begitu Pak, orang yang bertauhid kepada Allah, diberikan kesulitan di dunia, tapi hatinya merasa apa? Tabah, sabar, kuat. Kalau orang yang tidak bertauhid kepada Allah, ketika diberikan kesusahan, hidupnya Pak, putus asa, menghalalkan segala cara, gelap mata. Tapi orang yang bertauhid kepada Allah, tidak. Dia kuat, dia tawakal, dia tabah, dia terus berharap agar Allah SWT memberikan kepada dia apa pahala yang besar insyaAllah. Itu orang yang bertauhid kepada Allah. Di akhirat, terlebih lagi, dia tidak akan bersedih hati. Ikhwatlah Islam, azan, ya Allah, ya Allah. Coba Mas, tolong kasihkan permen ke sana itu, ke Mas Pungki. Kameramennya ngantuk. Ya, ini yang ketiga nih. Yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman. Dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya. Serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Orang yang mentauhidkan Allah, yang betul-betul menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung dalam hidupnya, yang betul-betul menjadikan ibadah dia, sujud dia hanya kepadanya, tawakalnya hanya kepadanya, itu pasti Pak diberikan hal seperti ini. Dijadikan, dihiaskan iman di hatinya. Terasa manis dia. Karena orang yang bertauhid kepada Allah itu Pak, mencakup tauhid itu mencakup di dalamnya apa? Cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharapnya, terharap kepada Allah. Sehingga menjadikan apa ya akhul islam, iman bagi dia segala-galanya. Manis di dada. Sehingga apa yang terjadi, dia pun benci kepada kemaksiatan, kedurhakaan, dan yang lainnya. Bahkan dia tidak ingin untuk kembali ke masa lalunya yang kelam dan yang gelap. Sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api, neraka. makanya kata Rasulullah 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 dunia ataupun karena kepentingan dunia. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudara-saudara kuat sekalian. Yang kelima, Tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridu Allah. Dan yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang mengucapkan La ilaha ilallah dengan penuh keikhlasan dalam hatinya. Pernah Abu Hurairah nanya ke Rasulullah Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Siapa sih orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat Ya Rasulullah Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasul Rasulullah Apa kata Rasulullah La qaddan tu Ya Abah Hurairah Aku sudah mengirah Ya Abu Hurairah Bahwa tidak akan ada orang yang pertama kali menanyakan tentang ini lebih pertama dari engkau Kenapa kata Rasulullah karena engkau sangat semangat belajar hadis Abu Hurairah ini sahabat yang paling semangat belajar apa? Hadis Apa kata Rasulullah As'adun nasi bisyafaati yawmal qiyamah Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat Man qala La ilaha ilallah Itu orang yang mengucapkan La ilaha ilallah Betul-betul ikhlas dari hatinya Bukan karena pengen dapat Ada orang yang mengucapkan La ilallah karena pengen dapat apa Pak? Dunia Ada orang yang mengucapkan La ilallah karena pengen dapat apa Pak? Harta Ada orang yang ingin mengucapkan Allah karena pengen dapat apa Pak? Kedudukan Tidak Dia hanya mengharapkan wajah Allah semata Jujur Dalam mengucapkan La ilaha ilallah Yang keenam Orang yang bertauhid kepada Allah SWT dijamin masuk surga Tuh lihat Antum punya Kartu Kartu Etel Ada yang punya Kartu Kledit Jangan Pak Riba Ada yang punya Kartu KTP Semuanya Punya Ada yang punya Kartu Surga Jaminan Kartu Surga Kartu Surga itu Pak Adalah La ilaha Di hari Kiamat itu Ucapan La ilaha Itu jadi Kartu Kartu Untuk Masuk Surga Siapapun Orang yang Mentauhidkan Allah Dia sudah Mendapatkan Jaminan Langsung Dari Allah Kalau Ia wafat Di atas La ilaha Ilallah Dia pasti Masuk Surga Dijamin Iya Tapi Siapapun Yang Mempersekutukan Allah Sebagaimana Sudah Saya Sebutkan Tadi Walaupun Amalannya Banyak Tak Akan Pernah Masuk Surga Kadang-kadang Ada orang Berkata Begini Ustadz Ini Yang Menciptakan Yang Menemukan Listrik Masya Allah Kebaikannya Bayangkan Jutaan Miliaran Manusia Menggunakan Listrik Apa Dia Dapat Pahala Gede Itu Pak Kita Katakan Kalau Dia Muslim Masya Allah Pahalannya Luar Biasa Tapi Kalau Dia Mushrik Allah Berfiman Apa Kalau Kamu Berbuat Syirik Allah Pasti Batalkan Amalan Tapi Allah Mahadil Orang Yang Mushrik Kalau Ia Berbuat Baik Dalam Kehidupan Dunia Tetap Allah Berikan Balasan Tapi Dimana Di Dunia Di Akhirat No Karena Di Akhirat Itu Hari Pembalasan Dan Allah Tidak Ridha Untuk Disekutukan Ya Nah Ini Yang Ke Berapa Yang Ketujuh Orang Yang Bertauhid Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Tidak Kemenangan Dan Pertolongan Ya Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Akan Diberikan Oleh Allah Apa Kemenangan Dan Pertolongan Allah Berfiman Surat An-Nur Ayat 55 Surat An-Nur Ayat 55 Allah Allah Berfiman Apa Allah Berjanji Ini Janji Kepada Siapa Allah Berjanji Kepada Siapa Kepada Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Di Antara Kalian Apa Janjinya Dengarkan Allah Akan Berikan Kepada Mereka Kekhilafahan Di Muka Bumi Mas Tolong Kasih Permen Ya Udah Ada Permen Di Mulutnya Masih Alham Ngan Tuk Percuma Dong Dikasih Permen Bukanya Masih Ngemut Permen Diapain Cewek Yang kayak Gini Apa Ya Baik 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 Akhi Dengarkan Ayat Ini Baik Baik Allah Berjanji Kepada Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Untuk Memberikan Kekhilafahan Di Muka Bumi Untuk Mereka Sebagaimana Allah Memberikan Kekhilafahan Kepada Orang Orang Sebelum Mereka Dan Allah Akan Kokohkan Agama Yang Allah Ridai Untuk Mereka Di Bumi Ini Dan Allah Akan Gantikan Rasa Takut Mereka Dengan Rasa Aman Kapan Kapan Baca Ayat Ini Di Saat Mereka Hanya Beribadah Kepadaku Saja Dan Tidak Mempersekutukan Aku Sedikitpun Juga Nih Syaratnya Nih Anda Yang Menginginkan Kemenangan Islam Anda Dan Kita Semua Yang Menginginkan Kekhilafahan Di Muka Bumi Siapapun Dia Syaratnya Penuhi Nih Syaratnya Tauhid Ditegakkan Tauhid Tauhid Jauhkan Apa Syirik Allah Sendiri Mengatakan Dalam Al-Quran Ini Ya Budunan Nila Yushrikuna Bishaya Di Saat Mereka Hanya Beribadah Kepadaku Saja Dan Tidak Mempersekutukan Aku Sedikitpun Juga Jangan Berharap Islam Menang Kalau Syirik Masih Merajalela Pak Di Indonesia Jimat Masih Merajalela Pak Bagaimana Orang 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 Berjihad Pakai Jimat Ya Biar Gak Mempan Peluru Aduh Ya Orang Gimana Orang Orang Mau Membela Islam Sambil Allah Tegakkan Syariat Tapi Jimatnya Gede Disini Pakai Keris Apa Emputan Tular Misalnya Ya Keris Yang Dia Mandiin tiap malam Jumat Kliwon Ketika kita berbicara syirik Malah dimusuhin Wahabi Repot pak Sementara ini syarat Kemenangan Islam Selama lamanya Kau muslimin tidak akan ditolong oleh Allah pak Kalau syirik masih ada di hati-hati kita Karena Allah tidak pernah Riduk dirinya di apa? Disekutukan Maka dari itulah disini Allah SWT mengatakan apa? Allah berjanji Kepada orang yang beriman dan beramal soleh Apa janjinya? Memberikan khilafah Jadi khilafah itu janji siapa? Janji Allah Kepada siapa? Orang beriman dan beramal soleh Apa syaratnya? Mereka hanya beribadah kepadaku saja Dan tidak mempersekutukanku sedikit pun juga Nih ini dulu Makanya para nabi Dakwah pertama kali mereka dakwakan apa dulu? Tauhid Emang ada nabi yang pertama kali mereka dakwakan Masalah apa? Ekonomi dulu misalnya Tidak ada pak Semua nabi yang mereka dakwakan Tauhid 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 dulu pak Kenapa? Karena tauhid ini sumber amal Tauhid ini sumber kekuatan Tauhid ini sumber kemenangan Tauhid ini segalanya Ikhota Islam Saudaraku sekalian Sampai-sampai Rasulullah ditawarkan Tiga oleh kaum musyrikin Hai Muhammad Kalau kamu ingin mendapatkan kedudukan Kami akan jadikan kau pemimpin Arab Mungkin kalau Orang yang Menganggap bahwa Islam menang dari kedudukan dulu Akan berfikir Kenapa Rasulullah tidak mengambil aja dulu kedudukan Nanti setelah itu diterapkan Tidak semudah itu pak Tidak semudah itu Ditawarkan lagi Hai Muhammad Kalau kamu ingin menginginkan harta Kami akan kumpulkan harta Arab Silahkan buat kamu Hai Muhammad Kalau kamu ingin mendapatkan wanita tercantik Kami akan pilihkan untukmu Mata Rasulullah selesai Sudah? Sudah? Maka Rasulullah pun membacakan Ayat-ayat Allah dari Al-Quran Akhirnya mereka pun Putus asa dari Rasulullah Ternyata Rasulullah Lebih memilih jalan yang berat pak Rasulullah memilih jalan yang berat Untuk mendakwakan apa? Tauhid Menempa para sahabat di atas tauhid Supaya betul-betul tauhid mereka kuat dan kokoh Di hati mereka menghunjam di dada-dada mereka Dan hasilnya luar biasa tidak? Hasilnya luar biasa tidak? Luar biasa pak Ketika tauhid itu sudah menghunjam di dada-dada mereka pak Allah turunkan Ayat-ayat hukum Langsung sami'na Wapakna Allah turunkan ayat Tentang haramnya arak Ketika mereka sedang minum arak Disampaikan ayat tentang haram arak Langsung ditumpahkan Ketika Allah turunkan ayat hijab Para sahabat langsung narik Gorden-gorden Dipakai Tapi coba kalau tauhidnya kurang kuat Antum nanti praktekin ya Keluar Melihat mbak-mbak yang tidak pakai jilbab Oke Tanyain Mbak muslimah? Muslimah Mbak Pakai jilbab dong Apa jawabannya kira-kira mas? Panas Nanti aja kalau dapati daya Ini gak masalah kan Coba antum-antum nih ya Survey aja Rasakan Nanti pas Apa namanya kosong Keluar Sambil bawa jilbab Mbak Ini ada jilbab mbak pakai dong sekarang Saya kira gak bakalan mau pak Kenapa? Karena akidahnya gak ada Tauhidnya kosong Sebab kalaulah akidahnya menhunjam di dada mereka Dia akan katakan apa? Semikna Mbak Nah inilah saudara-saudaraku sekalian Ikhwata Islam Azani Allah Itulah Rahasia kenapa sih para nabi dan rasul Yang pertama kali mereka dakwakan apa? Tauhid dulu Tauhid Tauhid Oke kita lanjutkan Jadi yang ketujuh ini Syarat kemenangan dalam Islam apa pak? Tauhid Syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita apa? Tauhid Iya Kenapa di zaman sekarang di dunia Islam Kau muslimin dimana-mana Ditindas Seakan-akan kau muslimin gak punya kemampuan apa-apa Baru-baru ini di Palestina ini Seakan-akan kau muslimin gak punya kemampuan apa-apa Padahal dijul dulu di zaman Umar bin Khattab Di zaman khulafak-khulafak dulu Itu orang kafir itu takut banget sama umat Islam Sekarang umat Islam kayak macan ompong gak punya kuku Antum kalau ngeliat singa gak punya gigi gak punya kuku Gira-kira gimana mas? Hah? Mau mengamah? Mau nyakar? Aduh Gimana? Antum kali ketikin Beginilah umat Islam sekarang Umat Islam itu macan ompong gak punya kuku Sehingga apa? Kalau di zaman dahulu Zaman dulu Umat Islam menyerang aja Udah ketakutan Karang kabut itu Zaman sekarang Kita berkuar-kuar di jalan-jalan Diketawain mereka Apa kalian tuh? Gak punya kemampuan apa-apa? Gak punya kekuatan? Gak lemah Cuma diketawain Kenapa? Karena nilai tauhid kita jauh Karena kita sekarang ini pak Jauh dari pratawhid Dari akidah yang benar Banyak Afara aktivis Yang begitu sangat Ayo Kita perangi Yahudi Tapi mereka asik dengan Media-media Yahudi Asik dengan Ya Video-video porno Dan yang lain Asik dengan Allah Gimana? Ingin membela Islam Tapi kita sendiri masih jadi musuh-musuh Allah Bisa seperti itu mas Makanya Disinilah saudaraku Ya Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Kalau kita umat Islam kembali ingin jaya La ilaha illallani harus Di apa? Diangkat lagi Tauhid Tauhid Dan mengintaskan kesyirikan Ini dulu Baru kalau kau muslimin semuanya Mentauhidkan Allah Sehebat apapun Yahudi pak Gak bakalan bisa mengalahkan kita Gak bisa pak Saya ingatkan Perang Uhud Perang Uhud Kau muslimin kalah tidak? Kenapa kau muslimin kalah di perang Uhud? Karena Pak Wahsukan Pemanah tidak taat kepada Rasul Rasulullah mengatakan Jangan turun Menang atau Kalah Turun Karena melihat kemenangan Di awal Pertama kali Bayangkan pak Yang melakukan kesalahan itu Bukan seluruh kaum muslimin Yang melakukan kesalahan Hanya pasukan Pemanah Tapi akibatnya pak Semuanya kalah Semuanya terkena adab Saudara-saudaraku sekalian Allah abadikan dalam Al-Quran pak Kenapa Allah abadikan dalam Al-Quran? Untuk jadikan pelajaran Allah berfiman Apakah ketika kalian Ditimpa kekalahan Di perang Uhud Sementara kalian Sudah mendapatkan Kemenangan Dua kalipat Di perang Badar Kalian pun berkata Bagaimana kami kalah? Maka Allah berfiman Katakan Kekalahan itu Karena kesalahan Kalian sendiri Allah tidak mengatakan Kalian kalah Karena pasukan Musuh kalian Lebih besar Karena kan waktu itu Kau muslimin seribu Musyidikin berapa? Tiga ribu Dan peralatan perangnya Lebih lengkap pak Tapi Allah tidak mengatakan Begitu pak Allah tidak mengatakan Kalian kalah Karena musuh kalian Lebih besar Tidak Tapi Allah mengatakan apa? Katakan Kekalahan itu Berasal dari kesalahan Dari diri kalian sendiri Maka untuk menepis Ya Dugaan sebagian orang Bahwa kaum muslimin Di perang Uhud itu Kalah Karena apa? Jumlah yang sedikit Baik Di perang Hunain Di perang Hunain Kaum muslimin kalah Tidak di perang putaran pertama Kalah pak Padahal kaum muslimin Jumlahnya Dua kalipat Tiga kalipat Lebih besar Kaum muslimin Jumlahnya dua belas ribu Pasukan musuh Empat Ribu Secara akal Tiga kalipat Lebih banyak Biasanya menang Iya gak pak? Iya Tapi ternyata Apa yang terjadi Di putaran pertama Kalah kaum muslimin Lari tunggal langgang Maka Allah abadikan lagi Dalam Al-Quran Untuk dijadikan pelajaran Allah berfirman Laqada nasarakum Wallahu Fima watina Kasirati Wayawma hunain Idh a'jabatkum Kasratukum Falam tugni Angkum syai'a Sungguh kami telah Menolong kalian Di tempat yang banyak Dan di perang Hunain Ingatlah Di saat itu Kalian merasa Bangga Dengan jumlah Yang banyak Tuh lihat Rupanya kaum muslimin Kalah Gara-gara apa? Kaum muslimin Kalah Gara-gara Hanya merasa Bangga Dengan jumlah Yang banyak Masya Allah Ujub Dengan jumlah Disebutkan dalam Satu riat yang sahih Ketika di perang Hunain itu Karena kaum muslimin Merasa banyak Jumlahnya Apa kata mereka? Lan nuglab Min quillah Kita tidak akan kalah Karena pasukan musuh Lebih sedikit dari kita Maka berubahlah Wajah Rasulullah Tidak suka Mendengar ucapan itu Dan ternyata benar Ketika perang terjadi Kalah kaum muslimin Maka kemudian Kaum muslimin pun Bertobat kepada Allah Dan membenahi Hati-hati mereka Kemudian perang lagi Menang Nah Bayangkan Jadi Kalau kita Hanya sebatas Wah Insya Allah Kita tidak akan kalah Kenapa? Perang senjataan kita Lebih hebat Jumlah kita Lebih banyak Pasukan kita Lebih ahli Emangnya Yang menentukan Kemenangan itu Aja dalam Islam Pak Dalam Islam itu Bukan itu Pak Dalam Islam Yang menentukan Kemenangan itu Tauhid Akidah Ya Lihat Bapak tahu gak Pak Perang Yarmuk Pernah dengan Perang Yarmuk Itu perang Perang kaum muslimin Merawan Pasukan Romawi Dan pasukan kaum muslimin Waktu itu jumlahnya 49 ribu orang Sedangkan Pasukan Romawi 250 ribu orang Berapa kalipat Berapa kalipat itu 6 kalipat 6 kalipat 6 kalipat Tapi Bapak baca Dalam di google Buka Sejarah Perang Yarmuk Itu luar biasa Pak 250 ribu orang itu Lali tunggang langgang Hancur lebur Oleh pasukan kaum muslimin Hanya 49 ribu orang saja Karena Tauhid Tauhid mereka Kekuatan Akidah mereka Dan tawakal mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang menentukan itu Apa Pak Tauhid Akidah kita Kepada Allah Makanya kita Enggak Enggak bangga kok Dengan jumlah yang banyak Kalau ternyata Kualitas akidahnya Payah gini Ya Sebagian orang Masa bangga Indonesia ini Kau musliminnya Paling banyak Kita emang Enggak bangga Kenapa Karena banyak sih Orang Islam Cuman Islamannya KTP doang Sholat aja Belang bentong Perdukunan Masya Allah Iya enggak Pak Di Indonesia ini Dukun jadi Penasihat spiritual Pak Dukun ini Dikasih nama-nama Ajib Paranormal Apa lagi Itu dia Pak La ilaha illallah Menyedihkan kan Kita enggak bangga Dengan jumlah yang banyak Kalau kualitasnya Kayak gini Saudara-saudaraku Sekalian Kalau para sahabat Jumlahnya Enggak sampai Ratusan ribu Pak Tapi menguasai dunia Tidak Menguasai dunia Menguasai dunia Pasukan Dua negara Adidaya Di zaman itu Apa itu Persia dan Romawi Hancur Lebur Oleh pasukan Kau muslimin Yang jauh Sekali Pasukannya Lebih sedikit Dan berhasil Menguasai dunia Di zaman Umar bin Hottab Persia Hancur Lebur Seluruhnya Dikuasai oleh Kau muslimin Di zaman Umar bin Hottab Bayangkan Padahal Kekuatan Persia Pasukannya Sangat banyak Luar biasa Tapi ternyata Di depan Kau muslimin Hancur Romawi Yang waktu itu Pasukan Termasuk Terasukan Terkuat Di dunia Tidak ada Papanya Hancur Padahal Pasukan Kau muslimin Jauh lebih Sedikit Tapi Masalahnya Bersama Kau muslimin Siapa Allah Dan para Malah Ikat Allah Yang Allah Perintahkan Untuk berperang Di jalan Allah S.W.T Kenapa Karena mereka Akidahnya Luar biasa Tauhidnya Ajib Masya Allah Telah betul-betul Kokoh Di hati mereka Dan tidak Dada Dada mereka Nah Saudaraku Jadi kalau kita ingin Pengen Menang Ya Sekali lagi Berarti kita harus Membenahi Apa Tauhid kita Akidah kita Kepada Allah Ya Yang ke delapan Orang yang bertauhid Kepada Allah Azzawajal Akan diberikan kehidupan Yang baik Di dunia Dan akhirat Orang yang bertauhid Kepada Allah Azzawajal Akan diberikan Kehidupan Yang baik Di dunia Dan akhirat Ya Allah Ta'ala Berfirman Kepada kami Akan berikan Kepada mereka Balasan Pahala Yang dengan Lebih baik Dari apa yang Mereka Amalkan Masya Allah Bapak tahu gak Pak Orang itu Semakin kuat Tauhidnya Pak Semakin besar Pahalanya Walaupun Amalannya Kecil Tapi pahalanya Jadi gede Gara-gara Apa Tauhid Saya mau tanya Sama Bapak Bapak Generasi Mana Yang Tauhidnya Paling kuat Tuh Yang matanya Mulai Kunang-kunang Generasi Mana Generasi Mana Yang Tauhidnya Paling kuat Generasi Mana Yang Tauhidnya Paling kuat Para sahabat dong Tuh Ada hadiahnya Masya Allah Mas Generasi Sahabat Paling kuat Akidah Dan Tauhidnya Dengan Tanpa Perselesihan Dari para ulama Makanya Para sahabat Amal solehnya Walaupun Sekecil Bisa Mengalahkan Amal soleh kita Yang banyak Dalilnya hadis Nabi Rasulullah Demi Yang diriku Berada di tangannya Jangan Kalian Mencacimaki Para sahabatku Demi Zat Yang diriku Berada di tangannya Kalau Di antara Kalian Ada yang Berinfak Dengan Emas sebesar Gunung Uhud Itu tidak akan Sampai infak Mereka Para sahabat Satu Mut Atau setengah Mut Emas Siapa di antara kita Yang berinfak Satu gunung Emas Tidak ada Bayangkan Kalau kita Berinfak Dengan Emas Sebesar gunung Ternyata Tidak akan Mengalahkan Infaknya Sahabat Satu Mut Semut Segini Satu Mut Segini Atau Bahkan Setengahnya Mut Mereka Kata Rasulullah Kenapa Karena Luar biasa Akidah Yang ada Di hati Mereka Tauhid Mereka Yang luar Biasa Makanya Tauhid Itu Semakin Kuat Di dada Amal Yang kecil Semakin Apa Besar Semakin Besar Makanya Bisa Jadi Ada Orang Yang Berinfak Sepuluh Rebu Yang Ini Berinfak Sepuluh Juta Yang Sepuluh Ribu Ternyata Lebih Besar Di Sisi Allah Kenapa Karena Ternyata Ketakwaan Dia Tauhid Dia Akidah Dia Rasa Takut Dia Jauh Dibandingkan Dengan Orang Yang Kedua Tadi Bisa Jadi Pak Masya Allah Kenapa Akidahnya Luar Biasa Sudara Saudaraku Sekalian Ikhota Islam Azani Allah Ya Yang Keberapa Sembilan Tauhid Tauhid Akan Mencegah Seorang Muslim Kekal Di Neraka Tauhid Akan Mencegah Seorang Muslim Kekal Dalam Api Neraka Sudah Saya Sebutkan Tadi Hadisnya Akhal Islam Bahwa Rasulullah Sadda Akan Keluar Dari Api Neraka Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebesar Biji Sawi Dari Apa Keimanan Akan Keluar Dari Api Neraka Orang Yang Ada Dalam Hatinya Sebesar Biji Sawi Dari Keimanan Masya Allah Saudara Saudaraku Sekalian Tapi Ingat Ya Mas Ini Hadis Jangan Dibacakan Sama Pelacur Jangan Antum Bawakan Hadis Ini Kepada Tukang Berbuat Maksiat Saya Khawatir Mereka Malah Jadi Alasan Yang Penting Tauhid Kata Rasulullah Orang Yang Menitauhid Insyaallah Diampuni Dosa Dosanya Ya Walaupun Saya Banyak Berbuat Dosa Tapi Saya Tidak Pernah Buat Syirik Insyaallah Saya Dapat Jaminan Surga Akhirnya Apa Zimannya Syiranya Tambah Angot Mas Hanya Sebatas Mengandalkan La Ilaha Ilallah Makanya Kan Disebukan Dalam Hadis Muad Bin Jabal Rasul Besabda Kepada Muad Hai Muad Taukah Kamu Apa Hak Allah Atas Hambanya Dan Apa Hak Hamba Atas Allah Kata Muad Allah Dan Rasul Lebih Tahu Kata Rasul Apa Hak Allah Atas Hamba Hendak Mereka Beribadah Kepada Allah Saja Dan Tidak Mempersekutukan Allah Sedikitpun Juga Dan Hak Hamba Atas Allah Allah Tidak Akan Mengadab Orang Yang Tidak Mempersekutukan Allah Sedikitpun Juga Apa Kata Muad Hai Rasulullah Bolehkah Aku Berikan Kabar Gembira Kepada Orang Dengan Hadis Ini Kata Rasulullah Jangan Aku Khawatir Mereka Hanya Mengandalkan La Ilaha Ilallah Maka Saya Bacakan Ke Bapak Bapak Sekalian Tolong Jangan Tertipu Jangan Membuat Bapak Semakin Apa Berbuat Maksiat Gara-gara Hadis Ini Kenapa Pertama Kalau Kita Terus Menerus Berbuat Maksiat Apa Ada Jaminan Kita Tidak Jatuh Kepada Syirik Tau Tidak Di Antara Salah Satu Sebab Seseorang Bisa Jatuh Kepada Syirik Itu Akibat Dia Menganggap Premih Dalilnya Surat Al-Ahzab Allah Berfirman Surat Al-Ahzab Ayat-ayat Terakhir Hendak Lawas Pada Kata Allah Hendak Lawas Pada Siapa Orang-orang Yang Menyelisi Perintah Rasul Untuk Ditimpa Fitnah Atau Ditimpa Agap Yang Pedih Hendak Lawas Pada Orang-orang Yang Menyelisi Perintah Rasul Untuk Ditimpa Fitnah Ditimpa Fitnah Apa Yang Masuk Dengan Fitnah Kata Muhammad Fitnah Yang Dimasuk Dalam Ayat Syirik Atau Kekafiran Seseorang Berani Menyelisi Perintah Rasul Lalu Allah Jadikan Hatinya Condong Kepada Kekafiran Ngeri Pak Ngeri Allah Mengatakan Hendak Lawas Pada Orang Yang Menyelisi Perintah Rasul Untuk Ditimpa Fitnah Atau Ditimpa Adab Yang Pedih Siapapun Yang Berani Menyelisi Perintah Rasul Allah Berikan Pilihan Padanya Dua Mau Yang Mana Ditimpa Fitnah Atau Ditimpa Adab Yang Pedih Silahkan Pilih Mau Pilih Yang Mana Mas Kalau Saya Enggak Mau Dua Danya Dua Danya Mengerikan Ini Berarti Mau Tidak Mau Kita Harus Penaati Apa Rasul Jadi Jangan Anggap Reme Apa Maksiat Terus Apa Gunanya Rasulullah Mengatakan Bahwa Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Allah Pasti Maksud Hurga Ya Maksudnya Orang Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Dan Sempurna La Ilaha Ilallah Dia Akan Dijamin Untuk Istiqomah Sampai Di atas Wafatnya Di atas Tauhid Dan Wafatnya Pun Di atas Tauhid Dan Orang Seperti Ini Akan Masuk Surga Ada Pun Kalau Orang Tersebut Tidak Memelihara Tidak Tidak Tauhid Tidak Tentu Ia Wafat Di atas Tauhid Iya Enggak Betul Kalau Ada Orang Asyik Berzina Asyik Berzina Saking Asyiknya Berzina Akhirnya Lama Lama Dia Menganggap Ah Zina Halal Kok Gak Apa Zina Kalau Sudah Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Seluruh Ulama Semakat Hukumnya Kafir Murta Dari Agama Islam Ini Dengan Kesepakatan Seluruh Ulama Kalau Ada Orang Berkata LGBT Halal Kalau Ada Orang Berkata Zina Halal Gak Apa Seluruh Ulama Sepakat Bahwa Ini Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Mengerikan Kalau Sudah Menghalalkan Apa Yang Allah Walaupun Tidak Setiap Orang Yang Berzina Belati Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Tidak Ada Orang Yang Berzina Karena Terseret Oleh Hawa Nafsu Dan Dia Mengaku Itu Haram Yang Seperti Ini Tidak Dianggap Kafir Saudara Saudaraku Sekalian Ikhwata Islam Azani Allah Yang Kesepuluh Orang Orang Bertauhid Kepada Allah Azzawajal Dengan Ikhlas Maka Amal Yang Sedikit Itu Akan Menjadi Banyak Pahalanya Sudah Kita Bahas Tadi Yang Kesebelas Dia Akan Mendapatkan Rasa Aman Sudah Kita Bahas Tadi Iya Maksudnya Aman Dimana Di Dunia Dan Akhirat Orang Yang Mentauhidkan Allah Itu Pak Dia Merasa Aman Di Saat Ditimpa Kesusahan Aman Tenang Gak Takut Gak Khawatir Kalau Orang Kurang Tauhidnya Bapak Waduh Kalau Saya Keluar Dari Bank Saya Gak Dapat Rejeki Rejeki Saya Dari Mana Saya Gak Dapat Lagi Jaminan Kesehatan Gak Dapat Lagi Jaminan Hari Tua Siapa Yang Menjamin Saya Nah Kan Rasa Takut Ini Karena Kurang Tauhidnya Sama Allah Rasa Takutnya Ini Karena Dia Kurang Tawakal Kepada Allah Tapi Kalau Dia Kuat Saya Gak Takut Allah Kok Yang Ngasih Rejeki Kenapa Masalah Jaminan Allah Yang Jamin Kok Orang Orang Tua Dahulu Gak Ada Jaminan Kesehatan Sehat Sehat Aja Orang Orang Tua Terdahulu Gak Ada Jaminan Hari Tua Tenang Tenang Aja Zaman Zaman Sekarang Kan Terba Kekhawatiran Karena Kita Terlalu Dimanjakkan Zaman Sekarang Mau punya Banyak Anak Mikir Gaji Saya Cuma Segini Mana Cukup Buat Anak Anak Tapi Orang Tua Terdahulu Mana Pernah Mikir Yang Penting Gue Punya Anak Banyak Bisa Menjadikan Rasul Bangga Insya Allah Rejeki Allah Yang Ngatur Saya Ini Anak Yang 16 Dari 18 Bersaudara Satu Ayah Satu Ibu Alhamdulillah Semuanya Bisa Makan Alhamdulillah Dikasih Rejeki Sama Allah Saya Punya Kakek Anaknya 21 Dari Dua Istri Kenapa Kenapa Dupang Didat Aduh Enggak Maksudnya Gini Orang Zaman Dulu Lebih Kuat Tawakal Dari Kita Lebih Kuat Tawakal Sama Allah Gak Takut Mereka Udah Yakin Banget Rejeki Allah Yang Nanggung Kenapa Masya Allah Subhanallah Inilah Saudara-saudaraku Sekalian Ikhwat Islam Azan Yallahu Yakum Kalau sudah Seperti itu Aman gak Hatinya Aman 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 Hatinya Tenang Aja Gak khawatir Yang ngasih Rejeki Allah Kenapa Saya takut Kalau Allah Menciptakan Ikan Di lautan Semuanya Dapat Rejeki Berapa Juta Ikan Bapak Bapak Pernah Hitung Jumlah Semut Di Dunia Berapa Saya yakin Jumlah Semut Itu Lebih Banyak Dari Manusia Tapi Ada Enggak Semut Yang Kebagian Rejeki Enggak Ada Semuanya Dapat Rejeki Kalau Sudah Waktunya Meninggal Berarti Sudah Habis Rejekinya Selesai Kalau Semut Ada Yang Begitu Banyak Dapat Rejeki Ada Enggak Burung Yang Sekolah Ekonomi Atau Fakultas Apa Gitu Gak Ada Pak Burung Itu Cuma Memodalkan Apa Paruh Cakar Sayap Pergi Entah Kemana Tawakal Sama Allah Yang Penting Saya Usaha Kore Sana Kore Sini Patuk Sini Patuk Sono Pulang Pulang Tembolok Penuh Kenyah Masya Tuan Tum Saya dulu Paling Suka Melihara Ayam Itu Ayam Pagi-pagi Udah Keluar Kok Semangat Sekali Wah Mulai Korek Sana Korek Sini Pergasa Apa Yang penting Usaha Pak Usaha Makanya Ayam Tidak ada Yang Pemalas Pak Ayam Tidak ada Yang Pemalas Pak Udah Semangat Mereka Cari Masya Allah Pulang Pulang Ke kandangnya Pendok Pendoknya Udah Penuh Makanya Kata Rasulah Pak Kalau kalian Betawakal Kepada Allah Sedangkan Sebenar Betawakal Allah Akan Berikan Kepada Kalian Rejeki Seperti Allah Berikan Rejeki Kepada Seekor Burung Burung Itu Tawakalnya Luar Biasa Pak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Aman Kenapa Tawakalnya Kuat Sama Allah Aman Gak Takut Karena Dia yakin Allah Maha Kaya Saya Selalu Tuh Pak Waktu Saya Kedadab Itu Ketemu Sama Orang Saya Ustadz Udah Gak Takut Lagi Sama Kemiskinan Saya Pernah Sampai Kepada Derajat Gak Gak Ada Makanan Gak Gak Dapat Apa Lagi Udah Saya Serah Pasrakan Semua Sama Allah Rejeki Ternyata Alhamdulillah Ada Aja Yang Ngasih Dan Yang Lainnya Saya Udah Gak Takut Lagi Dengan Kemiskinan Karena Allah Tuhan Saya Maha Kaya Ini Mau 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 Terjungkal Akhirnya Apa Serba Ketakutan Serba Kekhawatiran Gak Aman Kalau Begitu Mau 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 Takut Kalau Boleh Saya Tanya Masih ada Yang Jomblo Gak Disini Yang Jomblo Saya Katakan Segera Menikah Mas Gak Usah Khawatir Tawakal Sama Allah Yakin InsyaAllah Allah Kasih Rezeki Kalau Memang Tujuannya Ingin Menjaga Diri Dari Fitnah Gak Usah Khawatir Yang Keberapa 12 Tauhid Merupakan Penentu Diterima Atau Ditolak Amal Kita Tauhid Itu Penentu Diterima Atau Ditolak Amal Kita Iya Sekarang Antum Kalau Sedekah Niatnya Bukan Karena Allah Dapat Pahala Gak Saya Mau Infakin Mobil Vios Saya Ustadz Biar Dapat Diganti Mobil Camry Ada Gak Orang Kayak Gitu Pak Banyak Tuh Pak Tuh Iya Nginfakin Mobil Vios Niat Dihati Biar Diganti Mobil Camry Sudah Di Infakin Ternyata Tidak Diganti Ganti Pak Apa Yang Terjadi Ngambek Sama Allah Ya Allah Katanya Diganti Kok Nggak Diganti Ganti Ya Salah Situ Kenapa Niatnya Kayak Gitu Ya Rasulullah Sabda Siapa Yang Niat Dia Hanya Dunia Apa Farrak Allah Allah Akan Cerai Berikan Urusan Dia Artinya Dia Tidak Akan Kokoh Dalam Istiqomah Dia Siapa Yang Niat Dia Pengen Dapat Dunia Saja Allah Akan Cerai Berikan Urusan Dia Kata Rasulullah Dan Allah Akan Jadikan Kefakiran Di Matanya Dan Ia Pun Tidak Akan Diberikan Dunia Kecuali Sesuai Dengan Takdir Saja Udah Sebaliknya Kata Rasulullah Siapa Yang Niat Dia Betul Betul 100% Akhirat Sudah Allah Akan Kokohkan Urusannya Dia Akan Kokoh Dalam Keistihkumah Dan Allah Akan Jadikan Kekayaan Di Hatinya Kona A Dan Dunia Akan Mendatanginya Dalam Kadaan Dunia Hina Di Matanya Makanya Saudara Saudara Kau Sekalian Orang Yang Betul Mentauhidkan Allah Berarti Dia Akan Ikhlas Ikhlas 100% Karena Allah Semua Karena Engkau Bukan Karena Dunia Bukan Karena Pujian Manusia Bukan Engkak Engkak Saya Hanya Mengharapkan Redo Engkau Saja Ya Allah Maka Orang Kayak Gini Tegar Engkak Hidupnya Pak Tegar Benar Dia Tidak Lagi Takut Dengan Cercaan Manusia Ya Engkak Mas Mas Jangan Bobo Ini Dikasih Permen Yang Pake Camata Itu Permennya Apa Sih Hah Oh Gitu Kalau Bisa Kasih Yang Pedas Ya Kalau Bisa Beli Masalahnya Permennya Dikenyot Tapi Matanya Terlalu Enak Kayaknya Permennya Itu Pak Lihat Jadi Tauhid Itu Penentu Ditolak Atau Diterimanya Apa Amal Maka Dari itulah Orang Yang Betul Betul Mentauhid Kan Allah Dia Hanya Mengharapkan Wajah Allah Saja Tidak Mengharapkan Pujian Makanya Orang Yang Tandanya Orang Yang Ikhlas Itu Pak Ikhlas Banget Sama Allah Dipuji Tidak Semakin Semangat Dicelak Pun Tidak Bikin Futur Cuek Yang penting Saya sudah Menjalankan Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Oleh Allah Orang Mau Mencelak Bodoh Amat Urusan Saya Dengan Allah Saya Takut Sama Allah Tidak Berpengaruh Makanya Kalau Antum Beramal Terus Dicelak Sama Orang Tau Tau Futur Berarti Antum Tidak Ikhlas Ada Pak Akhwat Baru Pakai Jilbab Gara-gara Pakai Jilbab Gara-garanya Apa Di Ejek Tumben Pakai Jilbab Palanya Pitak Itu Marah Pak Besok Besoknya Tidak Pakai Jilbab Tidak Pakai Jilbab Tidak Tanya Kenapa Saya Dijek Pakai Jilbab Dijek Enak Saja Emang Situ Pakai Jilbab Karena Apa Karena Siapa Kalau Karena Allah Jangan Pedulikan Ucapan Orang Kalau Karena Apa Kalau Karena Allah Tapi Kalau Karena Manusia Itulah Tandanya Anda Tidak Ikhlas Kurang Ikhlas Anda Antum Hijrah Ketika Antum Hijrah Mulai Ada Orang Yang Mencelak Menghina Mencaci Akhirnya Antum Kolep Lagi Lati Antum Kurang Ikhlas Hijrah Kalau Antum Memang Hijrah Ikhlas Karena Allah Misalnya Tidak Pakai Aruh Saudaraku Ikhwat Islam Azani Allah Yang Ketiga Belas Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Azzawajal Akan Diringankan Dari Perbuatan Yang Tidak Dia Sukai Dan Dari Penyakit Yang Dideritanya Orang Yang Mentauhid Kan Oleh Allah Orang Yang Mentauhid Kan Allah Akan Diringankan Ketika Ia Ditimpa Sesuatu Yang Tidak Yang Dia Tidak Sukai Apa Yang Kita Tidak Sukai Siapa Yang Diantar Kita Yang Suka Ditimpa Kefakiran Pasti Kita Semua Tidak Suka Siapa Diantar Kita Yang Suka Ditimpa Sakit Semua Kita Tidak Suka Iya Nggak Pak Iya Maka Ketika Kita Ditimpa Sesuatu Yang Kita Tidak Suka Dengan Tauhid Itu Menjadikan Kita Sabar Loh Pak Iya Terkadang Pak Angin Itu Bersepoi Ke arah Yang Tidak Dinginkan Oleh Nahoda Bahasanya Puitis Banget Ya Artinya Ya Terkadang Kita Mengharapkan Sesuatu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Di saat Itu Sakit Nggak Hati Kita Sakit Banget Sakitnya Tuh Disini Tapi Orang Yang Bertauhid Sabar Nggak Sabar Ada Seorang Ikhwan Gara Gara Nggak Dapetin Akhwat Idamannya Mau Gantung Diri Pak Idih Malu Malu Indah Kenapa Sampai Begitu Tauhidnya Kurang Tapi Kalau Bertauhid Cintanya Hanya Kepada Allah Dia Mencintai Yang Lain Karena Allah Nggak Dapat Akhwat Masih Banyak Akhwat Yang Lain Kenapa Saya Harus Berputus Asa Gara Gara Akhwat Itu Mungkin Allah Yang Tahu Bahwa Dia Tidak Layak Buat Saya Selesai Tuh 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 Masya Allah Nah itu Pak Jadi Ketika Tauhidnya Kuat Itu Ringan Semuanya Ketika Sakit Sakitnya Terasa Ringan Sakitnya Terasa Ringan Mudah Mudah Allah Ampuni Dosa Saya Dengan Sakit Saya Ini Mudah Mudah Mungkin Saya Banyak Dosa Kali Udah Sabar Aja Insya Allah Kalaupun Saya Meninggal Dunia Dalam Kedahan Saya Bersih Dosa Masya Allah Ini Tauhid Orang Bener Nih Ajib Sehingga Dia Betul Betul Menjadi Orang Yang Kuat Pegar Luar Biasa Bagaikan Karang Yang Tak Bergeming Ditimpa Ombak Samudera Tauhid Akan Memerdekakan Seorang Hamba Dari Penghambaan Kepada Makhluk Kepada Penghambaan Kepada Pencipta Makhluk Tauhid Itu Mengeluarkan Penghambaan Kepada Makhluk Kepada Pencipta Makhluk Mas Makhluk Itu Tidak Bisa Memberikan Manfaatan Mudarat Ya Tidak Makanya Sangat Aneh Kalau Ada Manusia Menghambakan Dirinya Kepada Makhluk Lucu Kan Ada Orang Yang Mempertuhankan Sapi Maaf Ya Jadi Nanti Yang Rekam Di Cut Aja Nanti Biar Ini Soalnya Di media Sosial Lagi Cari Cari Buat Bahan Bulian Coba Pak Akalnya Disimpan Dimana Sapi Namanya Juga Sapi Kita Aja Mau disebut Sapi Loh Gak Mau Apalagi Untuk Mempertuhankan Ya Akhir Subhanallah Tahu gak Di India Itu Pak Ada yang Mempertuhankan Kemaluan Wanita Pak Wallah Jadi mereka Sebuah Sekte Yang menganggap Mempertuhankan Kemaluan Wanita Sampai Begitu Pak Otaknya Disimpan Dimana Kali Dulu Umar Bin Hopop Ya Bikin Patung Dari Apa Itu Kemudian Dimakan Disimpan Dimana Tapi Umar Setelah Masuk Islam Tahu Sadar Walaupun Memang Sebagian Ulama Ada yang Menganggap Riwayatnya Tidak Benar Amar Bin Jamuh Sebab Masuk Islamnya Kenapa Dia punya Patung Tapi Anak-anaknya Amar Bin Jamuh Ini Masuk Islam Semuanya Pak Akhirnya Anak-anaknya Berfikir Gimana Caranya Bapaknya Masuk Islam Suatu Malam Tuhannya Amar Bin Jamuh Dicuri Sama Anak-anak Patung Disimpan Dimana Di tempat Kotor Di pagi Harinya Amar Bin Jamuh Nyari 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 Mana Tuhan Gue Kok Ilang Dicari Ternyata Ada Dimana Di tempat Kotor Wah Amar Bin Jamuh Siapa Yang melakukan Ini Kepada Tuhanku Dibersihkan Disimpan Malam Harinya Anak-anaknya Ngambil Lagi Disimpan Dimana Tempat Sampah Di pagi Harinya Amar Bin Jamuh Marah Marah Lagi Kemana Tuhan Saya Ternyata Di tempat Sampah Diambil Lagi Dicuci Simpan Lagi Malam Ketiganya Dicuri Lagi Pak Kali ini Disimpan Bersama Apa Bangke Anjing Darah Haid Dan Yang Lainnya Amar Bin Jamuh Lihat Lagi Tapi Akhirnya Dia Mikir Kok Tuhan Tidak Bisa Mempertahankan Diri Sendiri Lama-lama Istilahnya Kok Bego Juga Tuhan Akhirnya Diambil Dibersihkan Dikasih Pedang Dikasih Dikasih Pedang Kalau Kamu Memang Tuhan Silahkan Kamu Pelindungi Dirmu Sendiri Malam Itu Anak-anak Yang Nyuri Lagi Pak Simpan Lagi Tempat Yang Lebih Buruk Dari Itu Akhirnya Amar Bin Jamuh Sadar Kalau Ini Bukan Tuhan Tuhan Mungkin Tuhan Kayak Gini Akhirnya Dia Masuk Islam Gara Gara Itu Makanya Saudaraku Ya Khoat Islam Azani Allah Ya Itulah Memang Akidah Tauhid Menghunjam Di dada Yang keberapa Sekarang 15 Orang Yang bertauhid Kepada Allah Azzawajalla Akan Dimudahkan Untuk Melaksanakan Amal-amal Kebajikan Dan Meninggalkan Kemungkaran Lihat Orang Yang bertauhid Itu Pak Insyaallah Hatinya Itu Bercahaya Dan Akan Memberikan Kekuatan Untuk Menjalankan Perintah Perintah Allah Menjauhkan Apa Walaupun Orang Yang bertauhid Itu Pasti Suatu Ketika Jatuh Kepada Maksid Pasti Itu Tapi Hebatnya Pak Orang Yang bertauhid Itu Setiap Kali Jatuh Kepada Maksid Segera Taubat Sama Allah Nyesal Sama Allah Langsung Dia Nangis Sama Allah Masya Allah Menyesali Dia Kenapa Karena Cahaya Tauhid Sudah Betul Mendarah Daging Di hatinya Sehingga Akhirnya Dia Terasa Manis Ketaatan Bagi Dia Dan Maksid Itu Terasa Tidak Menentramkan Hatinya Tidak Tentram Dia Itu Akibat Daripada Apa Tauhid Yang Masya Allah Sudah Menghunjam Di Dada Dia Ke 16 Orang Yang Memujudkan Tauhid Dengan Ikhlas Dan Benar Akan Dilapangkan Dadanya Jadi Pak Ini Lapang Dada Yang Bersifat Maknawi Bukan Lapang Dada Artinya Bedanya Lebar Mungkin Kalau Dadanya Lebar Binaraga Yang Paling Lapang Dadanya Lapang Dada Artinya Luas Hatinya Tau Enggak Mas Lapang Dada Atau Luas Hati Itu Nikmat Yang Besar Sampai Sampai Allah Mengingatkan Nikmat Ini Kepada Rasulullah Allah Bersiman Apa Alam Alam Nashroh Laka Sadorok Apa Artinya Bukankah Kami Telah Melapangkan Dadamu Sampai Sampai Allah Mengingatkan Nikmat Ini Kepada Rasulullah Bukankah Kami Telah Melapangkan Dadamu Kenapa Karena Kelapangan Dada Ini Luar Biasa Orang Yang Dadanya Lapang Pemaaf Jiwanya Orang Yang Dadanya Lapang Termawan Hatinya Orang Yang Dadanya Lapang Sabar Punya Panjang Sabarnya Apa Panjang Orang Yang Dadanya Lapang Gak Cepat Marah Gak Cepat Apa Marah Orang Yang Dadanya Lapang Pak Pandangannya Tajam Kedepan Tidak Tergesah Gesah Terbakar Oleh Emosi Kenapa Kelapangan Dada Yang Luar Biasa Makanya Orang Yang Lapang Dada Ketika Ada Temannya Berbuat Kesalahan Kepada Dia Mudah Memaafkan Apa-apa Segera Ia Mudah Melupakan Kesalahan Temannya Orang Yang Lapang Dada Pak Dia Akan Menjadi Orang Yang Dermawan Hatinya Kasih Sayang Sesama Manusia Pemaaf Masya Allah Senantiasa Ia Merasa Kasian Kepada Orang Susah Sehingga Dia Ingin Selalu Membantunya Kenapa Karena Kelapangan Apa Jiwa Makanya Orang Yang Pelit Bin Medit Bin Koret Bin Bakhil Ya Coba Orang Kayak Ginian Pak Mau Berinfak Sempit Gak Dadanya Bum Mikir Dulu 20 Kali Benar Makanya Rasulullah S.A.W. Memberikan Perumpaman Orang Yang Dermawan Dengan Orang Yang Bakhil Seperti Orang Yang Memakai Baju Besi Adapun Orang Yang Berdermawan Ketika Ia Berinfak Baju Besinya Tambah Lebar Adapun Orang Yang Bakhil Koret Ketika Ia Berinfak Baju Besinya Tambah Sempit Dadanya Sempit Sekali Makanya Orang 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 Sempit Orang Yang Suka Dengki Sama Orang Dadanya Sempit Gak Sempit Itu Tapi Kalau Dadanya Lebar Dia Gak Pernah Dengki Sama Orang Lain Melihat Temannya Diberikan Kenikmatan Masya Allah Semoga Allah Berkai Kamu Hatinya Dusun Merasakan Kegembiraan Saudaranya Melihat Saudaranya Gembira Dia Ikut Gembira Melihat Saudaranya Sedih Dia Ikut Sedih Kenapa Karena Hatinya Lebar Luas Ini Akibat Tauhid Akibat 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 Akidah Tauhidnya Kepada Allah Luar Biasa Masya Allah Saudara Saudaraku Sekali Ya Yang Ketujuh Belas Orang Yang Mewujudkan Tauhid Dengan Ikhlas Jujur Dan Tawakal Kepada Allah Dengan Sempurna Maka Ia Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Ini Kalau Tauhid Tingkat Tinggi Mas Dalam Rait Bukhra Dan Muslim Rasulullah S.A.W. Besabda Ditampakkan Kepadaku Umat-umat Pada hari Kiamat Aku melihat Kata Rasulullah Ada Nabi Yang Diikuti Suatu Kelompok Dan Ada Lagi Nabi Yang Diikuti Oleh Satu Dan Dua Orang Saja Ada Lagi Nabi Yang Tidak Punya Pengikut Tiba-tiba Diperlihatkan Kepadaku Seorang Nabi Yang Pengikutnya Besar Aku Tiba-tiba Aku melihat Jumlah Yang Besar Aku Mengira Itu Umatku Lalu Dikatakan Kepadaku Itu Musa Dan Kaumnya Kemudian Diperlihatkan Lagi Jumlah Lain Yang Besar Lalu Dikatakan Kepadaku Itu Umatmu Dan Di Dalamnya Ada 70.000 Orang Yang Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adab Kemudian Para sahabat Bertanya Siapa Mereka Rasulullah Kata Rasulullah Mereka Orang Orang Yang Tidak Minta Dirukyah Mereka Orang Orang Yang Tidak Berobat Dengan Cerakai Itu Besi Yang Dipanaskan Mereka Tidak Percaya Menganggap Sial Kepada Suara Suara Burung Dan Mereka Hanya Bertawakal Kepada Bayangkan Pak Minta Dirukyah Itu Kunye Makruh Berarti Kata Para Ulama Saking Sempurnya Tauhid Orang Yang Makruh Pun Ditinggalkan Apalagi Haram Kalau Sampai Derajat Ini Baru Pak Kita Kira-kira Kita Masuk Kita Masuk Masih Suka Ria Masih Masih Suka Ujuk Masih Juga Gimana Kita Akan Masuk Surga Pak Tanpa Hisap Dan Adab Bapak Bawa Motor Gede Kemudian Di hati Bapak Ada rasa Ujub Wah Itu Ngeri Pak Ngeri Loh Pak Hati-hati Jangan Sampai Tertipu Oleh Motor Mobil Apapun Juga Suka Dalam Hadis Denger Ini Hadis Bainama Rajulun Yamsi Fi Itfaihi Ketika Seseorang Sedang Berjalan Dengan Dua Burdahnya Yang Mewah Apa sih Pakaiannya Yang Yuk Jabubih Dia Merasa Ujub Dengannya Dalam Keadaan Ia Sedang Melihati Kemewahan Apa Pakaiannya Tiba-tiba Allah Tenggelamkan Ia Kedalam Bumi Dan Ia Terus Diadab Sampai Hari Kiamat Jangan Sampai Loh Mas Ini Orang Bangga Dengan Pakainnya Ujub Dengan Pakainnya Sombong Dengan Pakainnya Diadab Gara-gara Pakainnya Makanya Orang Yang Berbangga Dengan Sesuatu Sesuatu Akan Mengadab Dirinya Pada Hari Kiamat Jangan Sampai Motor Kita Mengantarkan Kita Ke Neraka Makanya Hati-hati Antum Yang Punya Motor Motor Mewah Saya Sampaikan Di Sini Hati-hati Jangan Sampai Ada Rasa Ujub Di Hati Pas Ngeliat Yang Bebek Ya Bebek Wek Wek Pas Ngeliat Yang Pespa Eh Pespa Apalagi Neng Ya Hati-hati Jaga Hatimu Karena Perasaanmu Ujub Dengan Motormu Itu Akan Memasukkanmu Kedalam Api Neraka Ya Makanya Antum Walaupun Motornya Mewah Tapi Tawabu Melihat Yang Lebih Bawah Masya Allah Tetap Kita Hormati Kita Tawabu Tidak Tertipu Dengan Kemewahan Tidak Merasa Ujub Dengan Kelebihan Ini Pak Ya Harus Begitu Baikar Sunnah Mas Kalau Baikar Sunnah Tapi Masih Ujub Enggak Sunnah Tidak Sunnah Percuma Punya Motor Mewah Mewah Kalau Ternyata Membawa Kedalam Api Neraka Buat Apa Makanya Dulu Aisyah Pernah Memakai Perhiasan Rupanya Aisyah Merasa Ujub Dengan Perhiasannya Aisyah Langsung Sadar Langsung Lepas Perhiasannya Diinfakan Kepakir Miskin Kenapa Kata Aisyah Ini Yang Akan Bisa Memasukkan Aku Ke Neraka Saya Takut Masya Allah Begitu Harusnya Kita Dan Ini Hanya Ada Di Hati Orang Yang Bertauhid Ini Hanya Ada Orang Di Hati Orang Yang Akidahnya Kuat Kepada Allah Dan Dia Meyakini Buat Kebesaran Hanya Milik Allah Bukan Milik Dirinya Dia Sadar Buat Dirinya Kecil Tidak Memiliki Apa-apa Kalau bukan Karena Allah Yang Memberi Ya Inilah Saudara-saudaraku Sekalian Mudah-mudahan Pelajaran Kita Pada Siang hari Ini Bermanfaat Buat Saya Terutama Yang Berbicara Dan Buat Kita Semuanya Amin Ya Kita Istirahat Dulu Nanti Habis Asar Kan Ada Lagi Kan Kita Istirahat Dulu Tidak Ada Pertanyaan Dulu Nanti Nanti Sekalian Habis Asar Habis Asar Sampai Jam Berapa Sampai Jam 5 Jangan Sampai Maghrib Jangan Maksudnya Kambing Sama Guling Atau Gimana Baga Isha Hanya Sesi Pertanyaan Jadi Nanti Habis Asar Kajian Lagi Kajian Lagi Pertanyaannya Khusus Nanti Habis Isha Oke Setuju Setuju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh